Nampaknya, atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Di tengah pengumuman Partai Umat Besutan Amin Rais tidak lolos verifikasi faktual peserta pemilu 2024, muncul gugatan atas objektivitas KPU RI dari Amin Rais sebagai pendiri Partai Umat. Alasannya merasa dicurangi oleh KPU dalam verifikasi faktual dan menuduh ada suatu kekuatan besar yang mempengaruhi agar Partai Umat tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Amin Rais sebagai ketua majelis suro Partai Umat mengatakan partainya tidak didoloskan karena kerap kali mengkritik pemerintah. Memang ciri seorang kepala negara ya, yang ingin memborong kebenaran, tidak ingin ada pendapat yang berbeda, karena itu mengganggu. Kata Amin Rais saat ditanya apakah ada keterlibatan dari pihak istana dalam konferensi pers secara virtual pada 14 Desember 2022 kemarin. Amin Rais bukan merupakan pemain baru dalam gelanggang politik Indonesia. Malah beliau layak disebut sebagai politikus legendaris karena telah memiliki sepak terjang yang panjang dalam dinamika perpolitikan nasional. Tidak dapat dipungkiri, Amin Rais kerap mewarnai atmosfer kehidupan politik nasional sejak zaman otoritarian Orde Baru dan merupakan salah satu tokoh penting pergerakan reformasi. Bahkan Amin Rais boleh disebut sebagai salah seorang figur yang ikut membidani lahirnya era reformasi dan memiliki peran penting melengsarkan kepemimpinan Presiden Soeharto periode Orde Baru yang eksis selama 32 tahun. Sehingga mengantarkan Amin Rais sebagai ketua MPRI yang lahir dari rahim era reformasi. Sejak dahulu Amin Rais identik dengan sikap dan kerangka berpikir kritis, bicara tajam dan cadas, membangun opini sebagai oposan. Namun tidak jarang juga sikapnya yang bicara pedas menjadi bahan cibiran karena ada kalanya, ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan realita yang sesungguhnya. Itulah figur Amin Rais yang kerap menimbulkan kontroversi sama dengan perjalanan kehidupan politiknya yang dari awal sangat diperhitungkan sebagai salah satu tokoh penting dalam era reformasi. Tetapi zaman juga terbentang luas bagaikan panggung tanpa tirai mempertunjukkan lakon dan cerita tentang sepak terjang Amin Rais bagaikan melodrama memprihatinkan dalam konteks manuver politiknya. Partai umat besutannya tidak lolos verifikasi faktual merupakan tamparan keji terhadap performans Amin Rais. Selevel Amin Rais mendirikan partai tidak lolos sebagai peserta pemilu memang memalukan karena bagaikan sebuah indikator bernilai merah menunjukkan kegagalan dirinya melakukan konsolidasi terhadap pendukungnya. Bahkan kegagalan ini bagaikan sebuah sinyal menunjukkan pamor Amin Rais saat ini semakin mereduk. Wajar dan pantas Amin Rais gusar dan marah atas kegagalan partai umat sebagai peserta pemilu 2024 dan sangat emosional mencari kambing hitam menyalakan pihak lain sebagai sumber utama pemicu kegagalan. Ironisnya sekelas Amin Rais yang layak disebut pemain kelas kakap sebagai tokoh politik nasional yang menuduh kepala negara sebagai pemborong kebenaran. Dan penyebab partai umat tidak lolos verifikasi faktual dipandang sebagian kalangan hanya sebuah strategi Amin Rais untuk playing victim. Yaitu berperilaku seolah-olah dia sebagai korban dan orang yang paling menderita padahal dirinya sendirilah sumber masalah itu. Amin Rais bukan anak ingusan dalam jagad perpolitikan nasional. Sudah banyak makan garam dinamika politik nasional dan semestinya paham betul dan menguasai banyak tentang aturan dan siklus proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 sehingga seharusnya mampu mengantisipasi kendala yang memungkinkan partainya tidak lolos. Dalam perspektif peraturan pemilu, verifikasi faktual adalah sebuah metode mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU Metode pendaftaran data anggota partai politik yang dilakukan KPU saat ini adalah dengan sistem online yaitu setiap partai politik mendaftarkan anggotanya ke aplikasi SIPOL, sistem informasi partai politik milik KPU. Hadirnya aplikasi SIPOL merupakan perwujudan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang disediakan KPU RI. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2022 Pasal 7, Partai Politik Calon Peserta Pemilu memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi, penetapan, dan pengundian nomor urut partai. PKPU No. 6 Tahun 2018, khususnya Pasal 9, mengsyaratkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2024 harus memiliki kepengurusan paling sedikit 50% di jumlah kecamatan kabupaten kota, memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam kepengurusan, memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan 50% di jumlah kecamatan kabupaten kota, dan memiliki kantor partai politik untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Secara prinsip, proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 adalah proses verifikasi terhadap kecocokan dan kebenaran atau kesesuaian data anggota partai politik, dan verifikasi terpenuhnya kepengurusan partai politik dan keterwakilan perempuan. Partai Umat sebagai partai non-parlemen atau partai baru sebelumnya sudah lolos verifikasi administrasi sehingga memperoleh kesempatan ikut verifikasi faktual. Tetapi tidak lolos verifikasi faktual berarti tidak lolosnya Partai Umat sebagai peserta pemilu 2024 dominan karena faktor kesalahan dalam sisi administrasi atau ada ketidaksesuaian antara administrasi yang dilaporkan ke KPU dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan menggunakan logika maupun metode yang simpel seperti ini, jika Amin Rais ingin menggugat KPU, maka cukup menuntut dengan mengajukan data akurat, kesesuaian data administrasi dan data real di lapangan. Oleh karena itu, betapa naifnya jika sekelas Amin Rais masih saja berargumentasi mencari kebenaran pihaknya dengan cara mencari kambing hitam di pihak lain. Apalagi sampai menyalahkan Presiden sebagai sumber masalah penyebab tidak lolosnya Partai Umat dalam verifikasi faktual. Narasi yang dibangun Amin Rais menyalahkan pemerintah khususnya Presiden tak ubahnya bagaikan sikap buang badan, tidak bertanggung jawab untuk mengundang kegaduhan, serta keinginan membangun citra seakan dirinya dan partainya korban penganyayaan. Bukankah sikap seperti itu sama halnya dengan taktik playing victim? Sekelas Amin Rais tak semestinya lagi memilih cara dan jalan yang bisa menjatuhkan marwah dan kualitas dirinya. Publik sekarang sudah semakin edukatif, informasi serba terbuka bebas. Bukan seperti zaman Orde Baru dulu lagi, sehingga masyarakat sudah bisa memilih mana yang benar dan mana yang bohong. Memang patut disayangkan, tidak lolosnya Partai Umat sebagai partai politik besukan Amin Rais, bagaikan serangan beruntun, peruntukan eksistensinya sebagai tokoh politik yang mesti diperhitungkan. Karena sebelumnya, keberadaan Amin Rais telah tercabut dari Partai Amanat Nasional, PAN, yang menjadikannya sebagai salah satu politisi berpengaruh di awal lahirnya era reformasi. Lahirnya Partai Umat tidak dapat dipungkiri sebagai jalan bagi Amin Rais untuk mempertahankan eksistensinya dalam atmosfer kehidupan politik berbangsa dan bernegara saat ini, maupun yang akan datang. PAN tidak dapat dipungkiri identik dengan Amin Rais sebelumnya. Sehingga, setelah tidak lagi bernam di bawah nama PAN, Amin Rais harus menjadikan Partai Umat sebagai jalan pilihan mempertahankan eksistensinya jika tak ingin hilang dari dinamika politik nasional saat ini. Upaya untuk mempertahankan eksistensinya, terutama di tengah usianya Kian Menua, wajar dilakukan untuk meninggalkan legasi. Tetapi hal itu tidak semestinya dilakukan dengan cara tidak elegan dan mempersalahkan orang lain. Apalagi Amin Rais sendiri dalam sejarah panjang sepak terjangnya dalam perpolitikan nasional, masih meninggalkan banyak tanda tanya yang memojokkan dirinya sendiri. Misalnya cerita terselubung di balik dirinya mengusung Abdurrahman Wahid sebagai presiden, dan kemudian sebagai aktor utama juga melengsirkannya sebagai presiden. Amin Rais tidak berada di PAN dan memilih mendirikan Partai Baru juga menyisakan banyak pertanyaan tentang eksistensinya sesungguhnya. Begitu kira-kira artikel ini ditulis Daud Ginting yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Amin Rais mainkan playing victim di tengah partainya tidak lolos verifikasi faktual. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma 90.